Bagaimana dengan hadith yang menyebutkan tentang Dukhan di pertengah Ramadhan? Allah SWT, saya tidak tahu, ini sudah sering ditanya ya. Kalau yang Dukhan yang dimaksud, asap yang besar, yang akan menutupi muka bumi ini, ini terjadi nanti, di sepuluh tanda-tanda kiamat besar. Dukhan ini terjadi setelah proses yang cukup banyak, diantaranya setelah keluarnya Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa, setelah keluarnya Jujud dan Majuj, kemudian setelah itu terjadi lonsor yang besar, baik itu di timur, di barat, dan jazira Arab. Kemudian baru keluar Dukhan ini, asap ini. Jadi seluruh muka bumi ini, itu yang ada. Tapi apakah itu terjadi sekarang? Kalaupun ada hadith yang menjelaskan masalah Ramadhan, apakah Dukhan itu, kalau dimaksudkan itu, berarti nanti Ramadhan nanti, pada tanda-tanda kiamat itu. Setelah zaman Nabi Isa lewat, tapi kalau dimaksudkan adalah cuma ada hadith yang lain, yang mungkin saya belum tahu ya, maka Allah wa'ala, saya tidak tahu. Kalau saya pribadi sih, lebih cenderung untuk tidak menghubungkan Corona ini dengan tanda-tanda hari kiamat, karena memang tidak disebutkan dengan tanda-tanda hari kiamat, yang ada adalah tahun Amwas, tahun Amwas ini yang terjadi zaman Umar, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Terima kasih. Terima kasih.